Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan kembali mengajarkan tentang mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan Nah, hari ini yang akan saya terangkan adalah macam-macam gambar yang diputuhkan untuk konstruksi bangunan Nah, di dalam konstruksi bangunan itu untuk dasarnya adalah beberapa gambar Gambar itu adalah dibutuhkan untuk sebagai patokan atau sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi bangunan tersebut Nah, kalau kita lihat yang paling utama untuk yang namanya gambar adalah yang pertama adalah denah dan tampak Jadi, kalau kalian lihat, kalau kalian lihat, ya, kalau kalian lihat brosur perumahan atau apa Yang paling utama adalah gambar denah dan tampak Nah, ini contohnya nih, ini gambar denah dan tampak Nah, ini denah, ya, denah kebetulan di sini denah tipe 60-150 Apa maksudnya denah tipe 60 garis miring 160? Nah, maksudnya adalah 60 ini adalah luas dari bangunan tersebut 150 adalah luas dari tanahnya Bagi contoh, kita lihat Nah, di sini untuk luas bidang tanahnya itu lebarnya adalah 10 meter Kemudian panjang ke belakangnya adalah 15 meter Nah, kamu lihat di sini panjangnya adalah 15 meter Nah, ini 15 meter Kita lihat, ya Ini panjangnya 15 meter Nah, itu berarti luas tanahnya secara keseluruhan adalah 150 Nah, kemudian 60 apa? 60 itu adalah luas dari bangunan yang ada di dalam tanah tersebut Biasanya lebih kecil dari bangunannya Eh, lebih kecil dari tanahnya, bangunannya Karena biasanya ada garasi, ada taman, kemudian tidak dibangun semua Beda halnya kalau pada kenyataannya kalau di rumah di DKI Rumah itu kalau ada tanahnya 60, ya bangunannya 60 Jadi pintu itu persis di pinggir jalan Nah, itu kurang bagus Ya, tapi karena kondisi mungkin tanah di Jakarta mahal Kondisi sekarang juga agak sulit Tanah yang ada di Jakarta Sehingga kebanyakan bangunan itu di full-in Ya, tapi pada umumnya kalau kalian membeli Sebuah bangunan, ya atau sebuah rumah Sebuah rumah dari sebuah developer atau komplek Ya, biasanya bangunan itu tidak akan di full-in Nah, 60 ini apa? Jumlah dari luas bangunan ini Misalnya apa? Di sini ada kamar tidur 2,5 x 3 Berarti berapa? Dikalikan ini 2 x 1,5 Dan seterusnya Dijumlahkan totalnya adalah kurang lebih 60 meter persegi Nah, ini semua satuannya adalah meter persegi Nah, untuk denah ini Biasanya digambar dalam skala 1 x 100 Ya, 1 x 100 Pada umumnya Ya, pada umumnya 1 x 100 Nah 1 x 100 itu maksudnya apa? Kalau di sini adalah 10 meter Ya, di sini 10 meter Maka ini adalah dikita gambarkan menjadi 10 cm Kalau ini skalanya 1 x 100 Ya, begitu juga ini 15 meter 15 meter ini Berarti ini 15 Nah, kenapa di sini tulis 1000 Di sini tertulis 1500 Nah, secara harfiah Kalian harus sudah tahu Kadang di sini ditulisnya dalam satuannya senti Terkadang dalam satuannya meter Eh, satuannya meter Kadang-kadang milimeter Tapi yang pada umumnya Untuk standar arsitektur Ini satuannya adalah dalam mili Dalam milimeter Tapi tidak Tapi banyak juga Yang menggunakan satuan ini Menggunakan satuan senti Nah, kalian harus jeli Kalau ini 1000 Jangan ada lagi pertanyaan Pak, ini 1000 Ini maksudnya 1000 apa? 1000 senti kah? 1000 meter kah? Atau 1000 mili kah? Nah, yang dimasuk 1000 ini Ya, dimasuk 1000 ini adalah 1000 cm Ya, kalau 1000 cm Berarti kalau kita jadikan meter Maka ini labernya adalah 10 meter Begitu juga ini Ini 1500 Berarti ini adalah 15 meter Ya, kadang ada yang pada umumnya itu Tadi saya bilang Itu adalah standarnya milimeter Ditulisnya adalah 10.000 Di sini adalah 15.000 Ya, itu Nah, yang dimaksud dengan gambar dena Ya, yang dimaksud dengan gambar dena Adalah gambar bangunan Dan dilihat dari atas Dan dipotong setinggi Satu setengah meter Dipotong satu setengah meter Contoh nih Ini ada bangunan tingginya tiga meter Maka kita potong di sini Seret gitu kan Di tengah ini kita tarik garis seret Kita potong Nah, itu setinggi satu setengah meter Nah, kalau kamu lihat Ya, kalau kamu lihat Di sini Ada lambangnya itu Kalau lambang bata itu seperti ini Ya Nih, ada garis dua di sini Ya, ada garis dua Ini gambar dinding bata Maksudnya Gambar dinding bata Dinding hebel Pokoknya dinding Nah, kemudian di pagar ini Pagar ini tidak ada arsirannya Tidak ada arsiran miring Garis dua Ya, maksudnya apa? Nah, tadi yang saya bilang adalah Kalau yang namanya bangunan itu Atau gambar denah itu Adalah gambar bangunan Dilihat dari atas Dan dipotong Dua meter Nah, kamu tahu Tinggi dari Pagar itu Biasanya berapa? Paling tinggi Biasanya satu setengah meter Ya Kalau tinggi satu setengah meter Maka Dia yang terlihat Hanya adalah Sisinya saja Sisi paling luar Dan sisi paling dalam Tapi Kalau untuk dinding di sini Selain Apa namanya Sisi paling pinggir Luarnya Kanan kiri Bataknya juga terlihat Nah, itu maksudnya seperti itu Ya Kemudian Ada lagi yang namanya Gambar tampak Nah, tampak ini ada tampak depan Ada gambar tampak samping Nah, kenapa gambar tampak depan ini Posisinya di sini Enggak di sini Ya Kalau di dalam Standar Gambar Bangunan Ya Ini namanya ada proyeksi Ya Jadi begitu ini Gambarnya seperti ini Maka tampak depannya Sebaiknya Berada di atasnya Ya Seperti ini Ya Proyeksi Nah, jadi kamu lihat Ini kita tarik garis lurus Yang dinding pagar Ini kita garis lurus Dinding ini Ya Dan seterusnya ini Kita garis tarik Nah, ini sejajar Jadi sejajar Nah, kemudian ada lagi Tampak samping Tampak samping adalah Gambar bangunan Yang dilihat dari samping Nah, biasanya ada Di gambar di samping sebelah sini Ya Ini Samping kiri kek Atau samping kanan Kenapa harus ada Tampak samping kiri Dan samping kanan Karena biasanya Tampak samping kiri Dan tampak samping kanan Itu berbeda Sama dengan juga Dengan tampak depan Ada juga tampak belakang Ya Itu Ya Nah, selain gambar denah Dan gambar tampak Ya Ada juga yang namanya Gambar potongan Ya Gambar potongan Nah Ini contoh gambar potongan Gambar yang dimaksud Gambar potongan Adalah Gambar tampak Yang dipotong Sesuai dengan Garis potong Sesuai dengan Garis potong Ya Untuk melihat Kondisi dalamnya Contoh Ini Sini ada Tadi gambar denah Tadi Ya Nah Ini ada gambar denah Seperti ini Nah ini ada A Ini adalah Berpotong Dipotong Namanya Garis potong Nah Yang akan kita lihat Adalah garis ini Ke atas Ke atas Ke atas Dan ke atas Untuk melihat Sisi dalamnya Jadi ibaratnya Kita belah Set Kita belah disini Saya mau Menggambar bagian Ininya Nah ini yang terlihat Makanya terlihat bagian potongan ini Sama seperti tadi gambar ini Nah ini kalau dipotong disini Berarti Terlihat bagian dalamnya Ada pintu Ini terbelah Tapi bagian sininya Ini seperti tampak Karena memang tidak dipotong Bagian sininya Ya itu potongan Potongan itu Ada potongan melintang Dan ada potongan membujur Maksudnya potongan melintang Dan potongan membujur itu Seperti apa Ya Nah Ini Kita lihat lagi di gambar denah tadi Nah Kalau ini Ya Ini adalah potongan melintang Kita lihat Nah Membujur ini sini Jadi potongan garis X Kemudian garis Y Jadi potongan itu adalah Untuk memperlihatkan Sisi dalamnya Dari bangunan tersebut Kalau tampakan kamu lihat Disini hanya tampaknya depannya aja Tapi kita gak bisa lihat nih Bagian dalamnya seperti apa Pintunya di Disini gimana Terus disini ada jendela Juga tidak terlihat Disini ada pintu Juga tidak terlihat Nah Jadi Perlunya namanya Gambar potongan Nah Selain gambar potongan Ada juga Gambar detail Ya Nah Contoh ini Ini adalah gambar Detil fondasi Nah Gambar detil fondasi Seperti ini Nah ini tadi yang saya bilang Potongan Ini garis batak Nah ini garis plesteran Ya Nah ini Ini ada tanah uruk Ini batu kali Kemudian Sebenarnya harusnya Ada unstumping Ada pasir uruk Nah ini adalah Sluf Ya ini sluf Di atas fondasi Yang kemarin ada Di soal UTS Kemudian ada Trasram Trasram itu adalah Sama dengan Pasangan Pasangan dinding Bata Hanya Karena dia adanya Di bawah Maka Trasram itu Adukannya dibuat Kedap air Kalau dinding Bata itu biasanya Satu banding empat Atau satu banding lima Untuk adukannya Maka untuk Trasram itu Satu banding dua Maksudnya apa Satu banding dua Satu Semen Dua pasir Nah Kalau satu banding lima Berarti Satu semen Lima pasir Nah otomatis Yang lebih Kedap Air Adalah yang Satu banding Dua Nah ada lagi Potongan untuk Fondasi beton Misalkan Nah ini gambarnya Seperti ini Ini gambar Fondasi beton Kalau kita lihat tadi Yang di gambar Bangunan tingkat dua Lantai ini Ya Kamu lihat Nah ini fondasinya Adalah fondasi Boleh Ini fondasinya Adalah fondasi Beton Karena tinggi Ya Kamu lihat Disini Beton Nah Fondasi beton Potongan seperti apa Ini Tuh Ya Jadi kalau kita potong Seperti ini Ya ini Ini fondasi Fondasi Beton Nah Disini ada Detailnya Detailnya itu Detail sloof Nah ini kan seperti ini Detailnya Tingginya sekian Sekian Nah ini Dilihat dari atas Nah ini juga Detail kolom Detail Dan sebagainya Ini gambar-gambar detail Ya Nah gambar detail itu Untuk memperlihatkan Memperlihatkan Besinya Menggunakan besi berapa Dan banyaknya berapa Ya Itu Salah satu Gambar-gambar yang Apa namanya Sebagai acuan Kamu untuk Membangun sebuah rumah Nah Satu lagi adalah Gambar 3D Nah contoh Ini gambar 3D Nah ini contoh Ini gambar 3D nya Seperti ini Ya Nah kalau kamu lihat Kamu perhatikan Ya Kalau kamu lihat Ini adalah gambar Bangunan 3D Ya misalnya Kamu lihat disini Bawah ini adalah fondasi Ya Kita lihat disini Dipotong seperti ini Ini fondasi Di bawah tanah Ya Kemudian di dinding Ya Ada di dinding Nah di dinding Nah di dinding itu Ada Cat Acian Plesteran Kemudian dinding Batak Ya Nah kemudian baru Ada ring balok Dan atap Nah ini contohnya Ini gambar 3D Nah biasanya Kadang orang awam itu Kalau hanya melihat Gambar dena Dan gambar Dari tampak Kadang belum paham benar Oh seperti apa sih Bangunannya Ya Belum seperti Belum paham Gambar bangunan itu Seperti apa Ya Makanya Biasanya dibuatkanlah Gambar 3D 3 dimensinya Ya Gambar 3 dimensinya itu Sebagai acuan Owner awam Untuk mempercantik bangunan Terlihat secara 3 dimensi Ya Nah Hari ini Kamu ulang-ulang Materi ini Ya Ini adalah dasar Apa yang dimaksud Dengan gambar potongan Apa yang dimaksud Dengan gambar dena Kemudian macam-macam Apa namanya Gambar detil Terus kenapa Apa namanya Ini Pondasi itu Dibutuhkan Apa Ada Sluf Ada trasram Kemudian adukannya berapa Dan sebagainya Ya Saya rasa Materi hari ini Tidak terlalu banyak Ya Nanti Saya akan upload di youtube Kamu tinggal lihat Berulang-ulang Supaya kamu paham Ya Karena kondisi saat ini Kita masih belum bisa Secara Luring Secara tetap muka Tetapi Mau gak mau Kita masih secara Daring Ya Saya rasa Materi Hari ini Saya cukupkan dulu Sampai disini Silahkan Dipelajari dengan baik Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton